Salah satu partai politik berhasil memenangkan gugatan atas Komisi Pemilihan Umum KPURI Partai tersebut adalah Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima Partai Prima menggugat KPURI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena lembaga tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penetapan parpol peserta pemilu 2024 Gugatan itu diajukan setelah sebelumnya gugatan Partai Prima mengenai sengketa proses pemilu tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 ditolak oleh PT UN Jakarta Di PNJakpus Majelis Hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPURI Dalam putusannya disebutkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari Padahal Partai Prima kini dipimpin oleh Agus Jabo Priyono sebagai kutua umum Dilansir dari suara.com berikut profil Agus Jabo dan Prima Partai Prima dideklarasikan pada 1 Juni 2021 oleh sang ketua umum Agus Jabo Priyono Sebelum memimpin Partai Prima, Agus Jabo merupakan ketua umum Partai Rakyat Demokratik atau PRD PRD merupakan partai politik yang didirikan oleh Budiman Sujat Miko pada 1996 dan pernah dianggap subversif oleh pemerintahan Orde Baru ketika itu Agus Jabo juga memiliki latar belakang aktivis yang terlibat dalam gelombang reformasi 1998 dan berhasil melengsirkan Soeharto Dikutip dari laman resmi Prima, disebutkan kalau Agus Jabo memulai kiprahnya di dunia gerakan sebagai kader pelajar Islam Indonesia atau PII Sejak duduk di bangku SMA hingga kuliah di Universitas 11 Maret, Surakarta, Jawa Tengah Pada 1996, Agus Jabo bersama Budiman Sujat Miko dan Andi Ariefdan sejumlah aktivis lainnya mendirikan PRD Pada 1999, PRD mengikuti pemilu yang merupakan pemilu pertama di era reformasi yang berlangsung secara demokratis Namun setelah itu, langkah PRD di ganca politik Indonesia seakan terhenti Partai tersebut tak lagi ikut serta dalam pemilu hingga pemilu 2019 Kini, jelang pemilu 2024, Agus Jabo dan sebagian rekan-rekannya di PRD kembali mencoba bertarung di gelanggang politik dengan mendirikan Prima Salah satu rekannya di PRD dahulu yang ikut mendirikan Prima adalah Domingus Octavianus yang kini didaulat sebagai Sekretaris Jenderal Prima Saat ini, Agus Jabo menyatakan Prima yang ia pimpin tengah berbenah diri untuk bersiap agar bisa ikut berkompetisi di pemilu 2024 Telisik TV menggabarkan